Terima kasih. Terima kasih orang-orang kembilih yang datang keempat waktu, jadi kita akan mulai kembali tentang spesialisasi komputer service. Nah kalau sebelumnya kita udah melihat tentang ototnya kayak data pollution, kemudian depossessing, kemudian juga ada kategorasi teknologis, PDA, ya. Nah sekarang kita akan masuk ke bagaimana kalau misalnya data udah kumpul, jadi kita udah observasi di bagian datanya, maka kita pasti penasaran nih, kita gimana sih untuk menggunakan titul dari data, sehingga nanti bisa digunakan dalam machine learning, dibuat model pembedisi. Nah itulah yang disebut proletik dengan teacher engineering. Jadi bagaimana dari data yang mencuri informasi raw, nanti kita bisa olah, kita engineer, sehingga nanti bisa dimanfaatkan untuk machine learning model kita. Oke. Nah untuk offline, untuk offline ya. Jadi kita overview dulu untuk bagi gambaran. Selanjutnya tentang transformation. Jadi ini denajatnya dari yang agak lumayan straightforward ya. Nanti kita akan lihat, kemudian teacher selection, kemudian distraction itu malah. dia tidak secara langsung, jadi dia kalau yang selection ini, kita gak bendukin itu ya. Kalau distraction itu kayak gak banyak, itu bikin kitung baru dari fitur-fitur yang ada. Nah, kemudian feature engineering untuk image. Nah, mungkin bisa cek data process dulu, jadi untuk kita, kita biar tetap keep on track dengan kita tuh udah sampai mana sih ya. Jadi kita udah cukup, cukup panjang ya. Ya emang udah ada beberapa pertemuan. Yang satu udah beres dan ada problem. Kemudian collector data. Kemudian process data. Bagaimana proses data itu. Jadi kita kayak, sebenernya kita melihat data secara high level banget. Kemudian processing itu masuk ke process. Dan selanjutnya eksplorasi. Ini yang kemarin itu ya, PDA. Oke, kita beri data analysis. Nah, tapi di sini kan ada yang sebelum masuk ke sini ya. Itu kayak bagaimana sih kita sebenernya bisa membuat model. Nah, tapi kan sebelum ada jadi, itu bagaimana kita bisa menunjukkan kayak variabel-variabel, atau itu fitur apa, atau apa yang bisa kita pakai di sini. Karena nggak bisa langsung banget, misalkan ada data string, dan kita langsung masukin ke dalam nolain. Untuk membuat persilai modelnya biasa. Jadi ya bisa semudah itu. Nanti kita akan melihat, cara-nya bagaimana sih untuk mengubah dari satu forman, ke keempatan yang fitur satu, ke keempatan yang fitur satu, ke keempatan lain yang lebih cocok untuk dikacinasi memenuhi. Nah, ini gambarannya ya. Jadi bagaimana feature engineering itu bisa diterapkan, bisa dimaksudkan ke dalam, ini framework untuk melakukan secara umum kacinami. Jadi kita mulai dari training dulu. Jadi emang ada dua tahap besar, training training dan training. Bedanya apa kalau misalkan training, itu datanya kalau misalkan yang supervised, seperti yang udah data, biar ada labelnya. Jadi kita boleh mengintik kalau data ini, kalau misalkan sebenarnya kalau misalkan gitu ini, gitu-itu, ya itu biasanya planner-nya kayak gimana. Kalau yang training itu benar-benar datanya sifatnya baru. Dan memang nanti kita di training itu agak, bisa untuk data yang sifatnya baru, itu bisa dikenali. Jadi bisa kita kasih kayak ini, targetnya atau lagi-lagi yang tepat itu apa. Nah, jadi sebelum masuk ya, sebelum masuk ke misalkan di sini, sebelum digunakan untuk membuat yang training itu, yang model training, ini marah, ini sedih, dan sebagainya. Maka kita bisa menggunakan, ngelain kalau standarnya kalau satu, dua, 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 dua. Kalau kebalik, ya susah juga. Karena intinya sih di sini, kita jangan membalik-balik aja sih. Karena kan bisa aja, kalau bagaimana mungkin, ini kan untuk menemukan tingkat sales ya, sales pejualan dari suatu barang, dilihat dari ininya, dilihat dari moodnya mungkin ya, dari pelanggan. itu kan ngaruh nih, kalau misalkan nol, berarti kan salesnya mungkin nol, atau salesnya dikit. Kalau satu, bukan salesnya banyak. Jadi kita bisa kayak membuat, itu juga bisa. Kalau enggak, itu gimana kita bikin ini ya, bikin salesnya, visualisasinya bakal kayak, nggak bisa ditebak polanya kan. Kalau yang ini kan, ya udah standar. kalau misalkan yang paling nol itu yang marah, itu berarti sales, itu gue aja dikit. Kalau misalkan banyak konsumen yang kecewa, udah dikit. Kalau ini kan jadi, akan dia naik-taik naik gitu. Gimana yang ini kan, ya anggaplah pengalinya, misalkan 10.000 dolar ya kan, berarti nol, ya nol. Atau satu, 10.000 dolar ya kan. Jadi lebih, lebih satu hal aja untuk, kita, masukkan juga ke dalam, equation matematikanya. Nah, selanjutnya, jadi ada juga cara untuk melakukan, eem, encoding, ini untuk akademikal juga. Yang sebelumnya itu. Yang sebelumnya itu, kita sempat ngomongin, kalau akademikal itu ya udah, misalkan Jakarta itu kita kojarkan dengan 0. Atau misalkan Sungabaya kita kojarkan dengan 1. Tapi itu agak ada isu sedikit sih. Karena, misalkan kayak gitu. Yang original ini kan sebenernya yang cocok nih. Kita kasih 01234. Jadi emang ada order ya. Tapi kalau misalkan yang ini, ini sebenernya, ini sebenernya gak ada kumputan, gak ada apunya, ini kalabar OEI dan Kuyo. Itu kayak, mereka tuh sama gitu. Mereka tuh sebenernya, bukan bali, nanti bobotin, mesin naming ordernya sama. Tapi mereka tuh kayak gak ada yang, kita nanggoknya ya, emang Jakarta, Sungabaya, dan kita nanggok sesama aja, mereka tuh sama-sama kota. Nah, kita ada, namanya untuk encoding, kalau yang ini kan, dipetakan ke angka yang mana, 012 itu ada orderingnya secara angkatnya. Ini nanti akan ada encoding yang, kita bisa memetakkan dari string, itu ke sesuatu, yang tidak ada orderingnya sama-sama lain. Nah, itu didalamkan one-one-one-one-one-one-one-one-one-one ini. Nah, one-one-one-one-one ini, modelnya kayak gitu ya. Jadi, dari kategori kau, misalkan ada 5 kategori, itu nanti, dari 5 kategori untuk 1 fitur, itu akan diubah menjadi, 5 fitur ya, untuk 5 kategori itu. Jadi gitu. Nah, nanti akan ada contohnya sih. Tapi intinya di sini, dia akan membuat, misalkan kategorinya ada 5, berarti ada 5 fitur atau 5 kolom. Dan ini keuntungannya sih, dia nggak mengasumsikan adanya, order, apa, ordinalnya di sini. Nah, contohnya kayak gini. Ini contoh yang, cuma 2 aja, kategorinya. Jadi, ini anggaplah fitur starting gitu. Kemudian datanya, string, ada apple, ada pen. Nah, menggunakan bantuan fitur, jadi itu, dia tidak mengatakan, apple itu 0, fair itu 1. Dia nggak kayak gitu. Tapi, apple, itu 1 0. Tapi, maksudnya 1 0 itu apa? Jadi, kan ada 2 kolom. Ada 2 kolom, apple sama fair. Nah, bedanya adalah, kalau apple ini tetap menandakan, apakah ini, ya, kategorinya emang apple, apple. Di sini apakah kategorinya emang fair. Dan otomatis kan, itu 1 pot. 1 pot itu cuma 1 yang, cuma 1 yang banyak 1. Karena itu 1 pot ya. Itu dia tetap di nilai panas. Nah, jadi misalkan kalau ada 2 sih emang, iya emang, kalau memang 1 sih. Tapi, di sini tuh sebenernya, udah keliatan kalau pen itu, nggak boleh 2-2 nya 1 semua. Nggak boleh 2-2 nya 0 semua. Karena pada dasarnya, ini half apple, kalau di sini, kalau di sini, kalau di sini, kalau di sini, yang kolom yang sesuai, sesuai dengan native book-nya, itu 1. Di sini, Apple, yang juga sesuai dengan 1. Ini juga, sesuai dengan 1. Nah, selanjutnya, itu kalau ada 2 kategori. Nah, ini coba, misalkan ada 3 kategori ini. kira-kira gimana, koin-kodenya. Eh, di login. Nggak, Sekarang, kan, 1, 2. Berarti, kolomnya ada? Ada 2? 3 atau 2? Iya, 3. Tergantung kategoriknya kan? Iya. Iya, 3. Jadi, kalau pas red, ya tergantung kita kolom yang mana dulu anggap lah kolomnya biologi berarti yang benar akan dipetakkan menjadi 1 0 0 0 ya kalau yu dipetakkan menjadi 0 1 0 ya ini contohnya nah ini mesti paham ya maksudnya wadah fit coding intinya ini kolomnya itu sebanyak kategori yang disini secara ini ya jadi bukan ada 4 karena disini lihatnya kan sama nah selanjutnya ini kan by default itu kan 0 0 nanti kita ambil 1 out nya nah 1 out nya sesuaiin aja kalau kita lihat yang disini kita 1 out ya sesuai dengan kolomnya disini kan ini ke apa ya saya nyabungnya kesini ini juga namping di 1 below namping di 1 namping di 1 namping di 1 contohnya kayak gini kita mulai dari label headcoder ya jadi disini yang fitur yang 2 x2 dilakukan misalkan epic idbio igbo yaitu kita ubah ke 0 1 2 jadi hasilnya kayak gimana mungkin 3 yang atas 0 1 2 kalau misalkan ditanggung dengan label headcoded 0 1 dan 2 ek newsletter kalau kita untuk tutakkan disini bahwa kita bisa menggunakan 1 out kromoni Kemudian kita sudah ada nilainya 0 1 2 jadi yang X2 itu akan berubah menjadi tiga fitur nah jadi X2 0, X2 1, X2 2 dan ketika sudah kita menambahkan one-one X4, ya yang aslinya dibilangin jadi pas dari sini ke sini aja sudah bilang ya X2 nya yang asli dari X2 ke sini berarti X2 yang aslinya juga bisa dibilang karena kalau masih ada jadi tidak terlalu bagus juga buat modelnya karena apalagi tidak ada di sini jadi di sini tau ya alasannya ini kenapa 1 0 0 1 0 ya tau? jadi kita lihat di sini ya kalau ini 0 berarti yang X2 0 itu 1 kalau ini 2 berarti yang X2 2 itu 1 itu menandakan inklusif 0 termasuk kalau yang belum gini 0 bulat itu menandakan ekslusif berarti 10 tidak masuk kalau 10 masuknya ini karena di sini fungsi 2 nah selanjutnya di sini 13 masuk sini kan? tapi di sini kita bisa lihat ini ya depthnya atau frekuensinya gak sama di sini ada 4 yang masuk di sini 13 harus sama nah pertanyaannya untuk bin blade yang 10 ini sisanya kayak gimana? diisi apa? yang 20 30 berarti diisi? yang 20 21 25 yang 20 40 ada 1 ya 30 nah sekarang bagaimana dengan bin frekuensi? equal frekuensi ini nah kalau equal frekuensi binning kita bisa melihat di sini ya sebenarnya ini gak mudah sih di sini kayak 267 diambil terkitu bin 1 selanjutnya gimana? ini habis 3 jumlah di tugasannya bin 2 berarti yaudah 13 20 21 nyatanya karena gak cukup ya berarti oh tetap dapet ya tetap dapet kayaknya tapi kalau misalkan di sini adanya cuma 25 ya sisanya itu akan tambah seperti ini ini kayak kalau bagi kelompok ya bagi kelompok ya bagi kelompok di kelas gitu buat project kemudiannya kan ini equal frekuensi binning oke jadi ini contohnya untuk yang customer ages ya misalkan kita membagi berdasarkan usia jadi customer jadi apa kita bisa melihat frekuensinya untuk yang equal width binning itu gak dijamin sama dan dia itu ya yang mengikuti distribusinya kayak gimana distribusi normal ya gitu atau mungkin yang equal time kalau equal time ya bisa aja sih yang penting masing-masing ini masing-masing bin itu jumlahnya harus sama misalkan di sini kan kita bisa melihat 0 sampai 22 ini kan gak ya ini kan di sini nih jadi yang tengah itu yang bakal dapet ya yang bakal dapet ya kalau yang di sini kan 0 sampai 22 gitu ya dapet 1 aja kalau di sini kan karena di sini kan datanya lebih banyak yang di tengah ya makanya di sini rentangnya gak gak sejauh yang ini gitu ini jadi equal equal count equal referensi binning jadi udah ini bisa dilakukan untuk categorical data caranya gimana nah caranya begini walau ini udah secara udah secara langsung ya karena ini agak-agak tricky karena kita harus relate dengan misalkan Spain kok bisa perlu ya karena ada pengetahuan bahwa Spain itu adalah negara di luar Europe kalau yang akan lebih mudah kalau yang di sini kan kita harus menghubungan dengan hal-hal lainnya yang mana itu menghubungkan misalkan contohnya Indonesia itu bahkan bisa dibawakan misalkan ke Asia dan sebagian dan sebagian berarti ini kenapa Europe ya Spain ini Italia ini 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 termasuk ini juga tapi untuk data yang sempatnya kategori tahu ya nah selanjutnya tentang feature selection ya jadi itu sebelum-sebelumnya dilambakan feature transformation bagaimana kita mengubah dari satu fitur ke fitur yang lain tapi dengan operasi yang cukup sederhana ya jadi yang kita lihat itu sebenarnya cukup sederhana nanti akan ada feature extraction yang memang benar-benar agak focus jadi ada namanya VCA nah disini feature selection itu intinya kita dari beberapa feature kita pilih yang bagus itu saja bagus itu dalam konteks apa misalkan ada 10.000 kita ambil 100.000 nah dengan mengurangi jumlah fitur itu kita bisa meningkatkan kecepatan dengan berani dan bahkan pada kasus tertentu itu bisa model performance-nya meningkat karena kalau yang ada noise bisa fiturnya nyampak itu malah belum menginilai fiturnya tidak nyampung ya ini ilustrasinya kalau feature selection kita bisa melihat ya all features itu lebih banyak ya kemudian feature selection kita buang 4 sisanya nah ini dinamakan feature selection ini contoh disini untuk ya karena disini gak ada yang dokter ya jadi gak ada yang bisa berberifikasi tapi anyway ini contohnya kayak gini untuk lung disease ya itu ada fiturnya ada banyak nih misalkan di data misalkan di report itu datanya ada misalkan ada misalkan ada mungkin 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 terlalu elefant dengan lung disease atau play video games ya mungkin kalau hard disease mungkin seharian bisa main terus family history oh ya mungkin bisa atletic sebenernya atletic itu gak terlalu ya jadi itu bisa dilucus mobil ya mungkin kalau mobilnya bagus kalau businessnya kemungkinannya kecil belum tentu ya intinya itu gak terlalu relevant sih ya ini yang bisa lapan ini misalkan bisa juga manual ya bisa juga otomatis kalau otomatis kita misalkan pakai teknik apa namanya juga pakai korelasi dan sebagainya nah kayak di sini ini bisa menghadapan dokter ya jangan masalah jadi judgment itu juga bisa bisa dipakai ya kayaknya kok gak terlalu relevant itu bener-bener sebelum melihat data tapi ya gak masalah kita coba reduce kita lihat performanya bagus gak lebih bagus kalau lebih bagus ya nah ini tipsnya untuk memilih fitur yang bagus jadi jangan terlalu istilahnya apa yang sifatnya bumi banget jadi misalkan enika enika itu gak bisa menentukan misalkan misalkan orang itu apa namanya untuk manusia ya untuk bukan manusia enika untuk menentukan tendensi politik gitu kayaknya gak bisa kan ini tidak berdasarkan kecuali enika ini enika kita mengandung data tambahan yang terbaik enika enika apalagi enika kita udah jelas tahu tanggal lagi itu kayak S nah tapi ketika sifatnya unik itu gak gak terlalu kayak indeks yang di spreadsheet itu kan ada 1,2,3 itu kan indeks sintetik itu gak terguna untuk menemukan Apple atau jelup nah kalau ini mungkin pengen juga sih sketchers itu mungkin kita tahu yang itu mungkin ada istilah istilah tapi sebenarnya ini kayak encoding 255 seperti kan itu gak sangat jaya sih ini masih jadi maksudnya itu kan begitan CT atau brightness oleh pixelnya kalau yang yang lebih kecil itu gelap kalau yang lebih tinggi terang nah ini kita udah bisa melihat ya bagaimana kita bisa menemukan dalam suatu fiturnya 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 semua ini angka 8 kalau angka 1 yang ikutnya yang kayak gini tapi angka 1 ya kalau angka 1 berarti yang terang ya di tengahnya kalau orang kalau orang inges gimana kalau orang inges itu ada tiga ya jadi dia punya tiga warna KGB dan dinensitasnya juga sama-sama aja gitu bergantung nilai sharingnya berapa gini yang berapa jadi itu gambar itu kita bisa misalkan ini bukan sesungguhnya sih kalau ini kan coklat kalau mungkin coklat itu merah sama cucu ya kalau itu sama juga bukan nah tapi kalau disini sebenarnya kalau yang ini kan gampang kalau yang ini kan ini kan 22x16 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 berarti fiturnya misalkan satu data itu berarti dia mempunyai berapa fitur ya ini ini tanda bukti one point and point indeed juga kan tapi disini untuk satu fitur itu sebenarnya menyimpan nilai intensitas atau kekerangan pixel di posisi itu titik itu jadi misalkan disini kan berarti intensitas di titik ini 0 atau titik ini ini titik ini titik ini 1 ya 2 berarti ini 2 atau titik ini 15 jadi itu cuma dikletin aja dijadikan jadi ini ini dan ini dan ini dan ini dan ini itu jadi ini bisa juga sih kalau misalkan ya kalau misalkan ya kalau misalkan yang tidak mengimage size 2 ya by the way kalau misalkan image size nya 60x55 berarti dia akan 277 fitur kalau ini saya memang mengerak sih ee banyak banget riset yang tentang image apakah apa istilahnya keberhasilan dari image learning itu kan karena dia itu memang menggunakan si image ya salah satunya si engine itu jadi itu memang dia itu kayak bisa membuat ee feature extension dan feature apa namanya feature injection ya untuk image itu bisa di handle dan itu makanya yang bisa ml itu bisa populer nah kayak gini jadi kasusnya ya kalau misalkan kita menggunakan warna itu akan jadi gede banget itu salah pengaliannya itu harusnya 891 ibu ya iya 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 nah tapi kita bisa melalui jengan akar kalau yang disini sederhana setelah jengan akarnya ya kita bisa pakai min pixel value of sales tapi jangan salah sederhana pun ini juga dipakai untuk si edit itu ada layer-layer nya nanti kita akan belajar konsolusi nama network kayaknya nah di konsolusi nama network itu juga dipakai teknik yang kayak gini menggunakan kata-kata menggunakan maksimalnya dan sebagainya jadi pada saat kulit itu ya anyway kemudian kita juga bisa meneteksi age nah ini kenapa kenapa age itu penting sebenarnya dari age itu kita sudah bisa menentukan ya kayak itu objek apa kayak gitu ya karena human age itu sensitif terhadap age terhadap lorukan misalnya nah karena karena orang itu ya itu kayak deteksi itu berdasarkan outletnya terus baru mungkin warna dan sebagainya di online itu penting malah nah jadi human classification itu bisa menggunakan age detection untuk menurut kalian itu tadi falsifikasikan apakah ini gambar bunga apakah ini gambar sapi apakah ini gambar pesawat itu salah sesuatu nah itu bisa menggunakan namanya sobal filtering dan trium filtering itu nanti dia kayak istilahnya yang tadi nilai red green blue itu yang sebenarnya yang bisa itu ya itu ya sebenernya di kalau ini sebenernya gak perlu warna red green blue itu dijadiin gray skill dulu setelah itu gray skill dilihat yang intensitas perbedaannya tinggi kalau intensitas perbedaannya tinggi kita lihat disini ini seginian kan merah dan sebelahnya ini labelnya itu hijau yang disini nih yang disini aja nah berarti kan disini merah disini hijau berarti kan pembedaan intensitasnya tinggi berarti nih itu adalah age nya disini age tapi kalau yang pembedaan intensitasnya kecil itu lah kenapa disini tengah nah kalau disini pembedaan intensitasnya tinggi banget nih ini belakang 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 jadi ini untuk menentukan vertical edge jadinya itu tadi itu istilahnya dikasih operasi ya operasinya namanya Sobel atau Prebit itu ada dua terkatannya itu ada yang buat menemukan vertical edge dan horizontal edge kemudian digabungin aja vertical edge sama horizontal edge jadi itu matriksnya beda gitu sih ini gambarnya nih nah disini kita bisa melihat nih ini misalkan kan gambar ini intensitasnya 12-10 itu terang 12-10 itu gelap disini kita bayangkan berarti ada browser nya ada edge nya dimana kalau misalkan ini terang dan disini gelap maka edge nya ada di bagian sini kan di tengah kan nah jadi kita ini yang pakai private itu jadi dengan mengalirkan ini dikalikan disini yang private filter itu kita kalikan dan selain kita kalikan itu dapat hasil ini jadi misalkan contohnya nih contohnya disini ini kan hasilnya kenapa hasilnya 0 ya disini kayak pengalian ini aja kan pengalian apa matrix ya matrix lah itu hasilnya 0 dan seterusnya dan disini kan 30 nih ini disini kan ini sebenarnya untuk detensi vertikal X dan disini kan emang ada vertikal X nah vertikal X nya itu yang diterangin ini gitu disini kan kenapa yang kiri dari kan 0 ya nanti kita fokusnya dulu di Terima kasih.